Seorang pengendara sepeda motor menerobos acara tahlilan dan melinda sejumlah makanan warga di jalan Trogong Tiga Cilandak, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui pria pengendara sepeda motor ini ternyata dalam kondisi mabuk. Rekaman kamera pengawas ini merekam saat sejumlah warga sedang menggelar tahlilan di sebuah gang di jalan Trogong Tiga Cilandak, Barat, Jakarta Selatan. Tiba-tiba warga dikejutkan dengan kehadiran seorang pengendara sepeda motor yang melintas di depan mereka. Pengendara melintas dengan melindas deretan piring berisi kue hingga dua orang warga. Akibatnya dua jemaah tahlil mengalami luka ringan. Tidak berselang lama, pelaku yang berhasil diamankan oleh warga dan aparat kepolisian diketahui dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol. Tiba-tiba masuklah motor ke lokasi di mana acar pahilan itu berjalan. Dari ujung itu sudah dicegah-cegah, kita juga tidak tahu. Kejadian yang berlangsung hari Rabu malam lalu ini pun viral setelah diunggah ke media sosial. Kasus ini tidak diproses hukum dan diputuskan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.